Jadi semua yang mereka kumpulkan dan semua yang mereka banggakan Telah lama mereka mengumpulkannya Dalam waktu yang panjang, bersusah payah Ternyata tidak bisa dibawa ke akhirat Karena mereka yang mengumpulkan barang-barang seperti itu Akan ditinggalkan, tidak mungkin dibawa ke akhirat Yang dibawa ke akhirat itu cuma amalannya Atau harta yang memang dia sedekahkan Makanya kata Nabi SAW dalam hadis dari Muslim Wahai anak Adam, ini wahai manusia Bukankah hartamu yang kau miliki sesungguhnya Kecuali yang kau makan lalu habis Atau baju yang kau gunakan kemudian sampai usang Atau harta yang kau sedekahkan Maka itulah harta yang akan tersisa sampai di akhirat Nah ya hadis dari Muslim Jadi benar hadis ini ya Bahwa bisa saja seseorang itu mengumpulkan harta Milyaran, triliunan Tapi harta dia yang sesungguhnya adalah Harta yang sudah dia pakai Harta kita itu yang sebenarnya milik kita adalah yang sudah digunakan Yang sudah kita nikmati Apakah untuk makan, untuk minum, untuk membeli ini, membeli itu Membelikan pakaian, membeli rumah Beli kendaraan Ya Dan hal-hal lain dari manfaat dunia Sisanya yang begitu banyak Itu hakikatnya bukan milik kita Tapi milik siapa? Ahli waris Buktinya apa? Ketika seseorang meninggal dunia Harta yang dia tinggalkan sebesar apapun Milyaran kah, triliunan kah, ratusan juta kah Otomatis ketika si pemilik harta meninggal dunia Beralih ke pemilikan menjadi milik siapa? Ahli waris Dengan pembagian yang sudah dilentukan Tidak ikut bersama pemiliknya Kecuali yang ikut bersama dia Hanya yang dia infakkan di jalan Allah Yang sudah dia sedekah Yang sudah dia gunakan pada jalur-jalur kebaikan Ya Makanya kata Nabi SAW Yang akan mengikuti mayyid ke dalam kubur Itu ada tiga Ada tiga Dua akan kembali Yang satu Yang hanya satu inilah yang akan tetap bersama dia Di dalam kubur menemaninya Ya Jadi yang mengikuti manusia Yang mengikuti seseorang ketika meninggal dunia itu tiga Keluarga, harta, dan amalnya Yang kembali dua Yaitu keluarganya dan hartanya Tidak ikut ke kubur Sedangkan yang tetap bersama si mayyid menemaninya di kubur Hanyalah amalnya Ya Jadi harta yang dia kumpulkan Sekian lenah-lenahnya Letihnya capek Wartunya juga lama Sekian lama dia kumpul-kumpulkan Itu akan ditinggalkan Ya Kayanya selama ini sesah payah dia kumpulkan Akan dia tinggalkan Istrinya yang secantik apapun Akan dia tinggalkan Anak-anaknya sebanyak apapun Akan dia tinggalkan Satu-satunya harta yang akan menemani dia Amalnya Dan hartanya yang selama ini Dia gunakan untuk infak dan sadakah Itulah harta yang benar-benar menjadi milik dia Harta yang menjadi milik kita sesungguhnya adalah Yang kita sudah gunakan untuk Jalur kebaikan Untuk infak dan sadakah Dan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Ada pun selain itu Bukan milik Bukan miliknya Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadith Yaqul al-abdu mali mali Seseorang berkata dengan membanggakan Hartaku, hartaku Oh hartaku sudah sampai sekian Aku punya ini, aku punya itu Maka kata Nabi SAW Bukankah hartanya itu adalah hanya tiga Yang sudah dia makan Yang dia, baju yang dia kenakan sampai usap Atau yang dia sedekahkan Maka dia simpan untuk akhirat Harta selain itu Maka akan sirna Dan ia akan tinggalkan untuk orang lain Untuk ahli waris Untuk keluarga Yang belum tentu Akan digunakan untuk jelur-jelur kebaikan Aini jemaah rahimali Warahmukumullah Terima kasih kerana menonton!